Yo, jumpa lagi dengan saya Masih Singgit Lama saya gak langsung tampil Review seperti ini ya Hari ini saya akan Review ada produk Ini ya, CCTV Kemarin saya iseng-iseng beli IP Cam CCTV jadi nanti yang bisa Dikonektivitasikan langsung dengan HP atau smartphone kita Itu nanti melalui Wifi ya, jadi ini CCTV nya Sudah ada Wifi nya Oke, jadi disini Saya masih program di rumah Aja ya, mudah-mudahan kalian juga masih Di rumah aja, tetap semangat Yang penting kita jangan mengeluh Jangan sampai Terlalu panik berlebihan, yang penting kita berharap Berdoa agar Situasi ya, virus COVID-19 Yang melanda di Indonesia ini cepat Berakhir, oke Dan selalu jaga jarak Jaga kesehatan diri kita maupun Kita jaga jarak ke Orang lain yang dikenal Apapun gak kenal Karena virus itu gak keliatan men Ya, jangan anggap ramai virus ini Boleh dikatakan ini virus Lebih dari hantu ya Yang penting selalu semangat Produk CCTV ini Saya dapatkan dengan harga murah ya Jadi CCTV ini cuma dengan harga 200 ribuan Bisa kalian cari di Park From Digital yang jualan online ya Oke, disana banyak Karena disini bukan di sponsori Jadi nanti saya gak terlalu mereview Dari mereknya Tapi kualitasnya dengan harga barang 200 ribu Kualitasnya seperti apa Oke, ini paketnya Sayang Ya, mana ya Oke, ini Terima kasih ya Oke, ini tadi udah di hand sanitizer belum? Udah Oh ya Saya hand sanitizer lagi ya Oke, karena ini produk dari luar kota ya Jadi kita tuh harus tetep ini aja lah Selalu jaga-jaga Bukannya so bersih sih Tapi ya Emang sekarang Kayak bersih-bersih cuci tangan itu Jadi ini ya Kebiasaan ya Pulau hidup baru itu Ya, pulau hidup sehat Kita lebih sadar sekarang Oke Lu saya semprot dulu Ya Jadi buat kalian Mau belanja dimana aja Boleh Ya Tetep selalu Jaga kesehatan aja Jaga bersih-bersih Ya Apalagi ini produk dari Luar negeri Ya Terus dikirim dari Luar kota Ya Oke Produknya seperti ini Teman-teman Ya Disini ada CCTV Wifi Epicamp Antena 01 Ini Merknya apa ya Coba dulu ya Saya lupa merknya Kemarin cuma asal Ngeklik aja sih Di Lazada itu ya Oke Saya buka aja Dalemannya sih Seperti apa ya Oke Ini masih Segel ya Ini saya buka dulu Buang di tempat sampah ya Minta tolong ya Minta tolong ya Jatuhin Semprot-semprot lagi Kita pokoknya selalu Rajin semprot-semprot ya Oke Jadi buat Teman-teman Yang punya Online shop Atau produk Atau Ini Mau nge-review disini Juga boleh Nanti saya Bantu share ya Bantu review Cantanya seperti ini Oke ini produknya Teman-teman Ya Ada Wifi Smart Net Camera Controller Camera On mobile device NPC Anytime Anywhere Oke Ini Jadi bisa dipantau Dengan Handphone Konektivitas Disini Melalui Jaringan Wifi Terus ada Mic nya ya 2-way Intercom Jadi semacam apa ya Kita bisa komunikasi juga Lewat CCTV nya Katakanlah kita denger suara Terus kita bisa Balas suara langsung Jadi kayak Sebenarnya kayak video call Gitu sih Katakanlah ini untuk Anak-anak Misalnya dia Kita bisa denger Melalui Handphone kita Oke Ada Night Vision Ada Ini Oh ini Bisa diputar Kurang lebih 360 derajat Motion Detection Jadi ini ada Sensor geraknya Jadi kamera ini Bisa langsung gerak Atau misalnya Dia on Saat ada Pergerakan Jadi mungkin Nanti ini bisa Ngikutin gerakan Dari Objek Yang ada di Sekitar IR Circuit IR Cut Apa ini modelnya Oke Jadi seperti ini Ya Oke Langsung Kita buka aja ya Dapat Apa aja ini Di dalam Wow Mantep Bru 200 ribu Oke Kayak Bunika ya Oke Seperti ini Ada buku Panduannya juga Oke Pokoknya Semprot terus Ya Gak usah Banyak-banyak Malah rusak Oke Oke Jadi produknya Seperti ini Ya Gak rugi-rugi Banget sih Taipunika Geput Ini katanya Nanti bisa gerak Kanan Oh iya Ada motornya Jadi Seperti ada Dinamonya itu ya Motor Restrik itu ya Suaranya Crack Crack Ini Naik turun Juga bisa Oh Jadi ini Bisa muter-muter Gini Iya Dan cara pengoperasiannya Seperti apa Kita langsung Coba aja Disini Gak ada tombol On-Off Cuman ada Reset Jadi di dalam ini Ada Oh ada Ini Soketnya Jadi bisa kita Apa Dudukannya Kita pasang Seperti ini Nah ini Bisa ditaruh Di dinding Dinding Pak ya Keliatannya Oh iya Dinding Bas Contohnya Seperti ini Kita pasang Seperti ini Aku yuk Menyobol-nyobol Nah Ini Jadi ini Dada pasangannya Ini kita Masukin aja Disini Nah Nah Ini Kita pasang Dan sih Kuat Panci Tikus Jebel Nah Jadi seperti ini Ini Penampakan Dari CCTV Jadi nanti Misalkan Dipasang Di tembok Seperti ini Ini bisa Di atas Nanti di depan Rumah Oh keren Terus dapat Apa lagi Oh dapat Ini charger Ini adapternya Untuk Ngecas Di belakang ini Ada colokannya Oke Ini colokan charger Terus ada Reset Untuk Linenya Oke Oh berarti ini Harus Standby Ini terus Ya Ini ada Kabelnya Kabel untuk Charger Ya Terus ini ada Baut-baut Untuk nempel Disini Divisor Di dinding Ya Seperti ini CCTV 200 ribu Kita coba Pengoperasiannya Seperti apa Ya Untuk setting Pertama kali Di kamera ini Tadi ini Sudah saya colokin Di charger ya Ini Colokannya di bawah Ini Kabel bawaannya Ya Untuk Ini Masukkan Memory card nya Kalau Susah nyari nya Disini ada Di Di bawah Ya Ini Kita dongakan Ke atas saja Nah ini ada Slot Memory nya Bisa Kalian lihat ya Oke Ini saya coba dulu Masukinnya Oke Kita Colokin Ini Ini bagian tembaganya Ada di Atas ya Coba ya Ini sudah Masuk Memori nya Oke Oke Selanjutnya Kita akan Download Aplikasi Disini ada Yang namanya Aplikasinya V380 Pro Jadi bisa Kita dapatkan Di Playstore Ya Kalian juga bisa Scan disini Atau kita langsung Cari aja Di playstore Oke Kita coba Cari di playstore ya Ini memory Sudah masuk Dan bagaimana Cara untuk Mengkonekkan Dengan Wifi Yang ada di Rumah Oke Ya Disini akan Saya coba Dengan Download dulu Aplikasinya Di playstore Contohnya Seperti ini Kita klik aja Di playstore Langsung aja Kita cari Di pencarian Ya V380 Pro V380 Pro V380 Pro Ya Ini langsung Ketemu Ya Ini Gambarnya Sudah ketemu Kita ya Langsung Kita coba dulu Install Bagaimana sih Caranya Susah gak Ya Ya Bila sudah Terinstall Langsung Kita Buka aja Ya Kemudian Bisa dipakai Ya Oke Contohnya Seperti ini V380 Nah ini Kita buka dulu V380 Pro Contohnya Seperti apa Saya juga Baru pertama kali Ya Sekalian belajar Kalian juga Bisa tahu caranya Mohon maaf Nanti kalau masih ada Salah-salah ya Oke Lokasi Izinkan Supaya kita Izinkan aja Semuanya Konten Hedia Foto V380 Pro Ya Hasilnya nanti Seperti apa Ya Agree Oke Oke Aduh Ini harus pakai Email ya Jadi disini Kita harus Login dulu Ini kan Karena kita masih baru ya Jadi kita Harus register dulu Ya Ini register Coba dulu Ini Register Country region Kita isi dulu Kita disini Ada di Indonesia Ya Oke Saya isi di Asia Terus Nomor Handphone Disini Saya tulis Mobilnya Nomor Saya Disini ya Indonesia 162 Ya Kok Indonesia Kok Indonesia Nggak ada Mending lewat Email 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 Kalau nomor Telepon tadi Di Indonesia Nggak ada 62 62 Ini saya Coba Di kanan Atas Tadi Ada Email Kita klik Email Dan disini Kita masukkan Email Kita Ini langsung Bisa masukkan Aja Oke Coba Oh iya Sudah Bisa ya Kita tadi Lewat Email Terus Ini saya Mau bikin Password Password Ini 6-16 Character Usurnumber Or Letter Jadi Ini harus ada Kombinasi Uruf Dan Angka Misalkan Saya ketik Disini Coba Lagi Ya Masuk ya Oke Kita Registration Sukses Oke Terus Kita Login Ya Username Tadi kita Pakai Atau Email Tadi ya Username Atau Email W R Oke Terus Kalau Sudah Kita Isi Password Kita Langsung Login Aja Ya Disini Ada Tanda Plus Ya Kita Belum Bisa Memainkan Belum Bisa On Karena Ini Belum Ada Connect Wifi Nya Please Tap To Add Camera Jadi Ini Aku Akan Ini Kamera Yang Ada Disini Bentar Single Smart Camera Atau Auto Connection Mask Camera Jadi Ini Kita Saya Coba Dulu Pakai Single Smart Camera Ya Ini Sudah Saya Colokin Ya Saya Coba Coba Dulu Ya Oke Ini Saya Coba Colokin Dulu Kameranya Ini Nanti Nanti Akan Kedengeran Suaranya Biasanya Sudah Bunyi Sih Terus Sistem Is Doring Sudah Kedengeran Ya Suarinya Sistem Is Doring Untuk Vest Ini Kita Bisa Nyari Juga Kalau Di Device Nervi Jadi Ini Kameranya Akan Mutar Mutar Secara Otomatis Ya Ini Berarti Sudah Apa Ya Sudah Nyari Oh Kita Harus GPS Nya Harus Dihidupin Dulu Teman Teman Lupa Saya GPS Nah Lokasi Ini Kita Hidupin Dulu Nah Ini Kita Nyari Dulu Bentar Ya Kita Konfirmasikan Agak Rempong Ini Oke Setuju Lokasi Nah Oke Kita Cari Nanti Ketemu Enggak Oke Ini Ketemu Ya Agak Lama Jadi Ini Kayak Share It Mending Share It Ya Oke Kodenya Sama Disini MV 134 38 Tit Tit Nah Ini Sama Kodenya Disini Sama Yang Di Belakang Ya Oke Setelah Ini Kita Klik Aja Ini Icon Di Kode Kameranya Gambar Kameranya Kita Konekkan Oke Ini Masih Loading Ya Nah Disini Ada Pilihan Select Your Wifi Ya Disini Akan Saya Pilih Wifi Yang Sudah Ada Disini Ya Contohnya Seperti Ini Saya Coba Dulu Ya Nah Ini Sudah Wifi Connecting Ya Ini Berarti Sudah Dalam Proses Ini Penyambungan Oke Saya Coba Dulu Ya Kelihatan Gak Teman Teman Ya Contohnya Seperti Ini Masih On Kelihatan Ini Apa Ya Untuk Kabel Ya Ini Sudah Connecting Ya Oke Disini Bisa Kita Pilih Apa Untuk Apa Custom 6 Misalnya Kita Taruh Di Depan Rumah Di Dalam Rumah Atau Apa Itu Bisa Disini Saya Asal Aja Dulu Ya Home Rumah Jadi Bebas Nanti Masa Taruh Dimana Karena Ini Masa Masih Coba Masih Punya Satu Ya Home Nah Disini Kita Finish Oke Ini Sudah Bisa On Atau Belum Ya Ini Masih Keadaan Gelap Ya Oke Hasilnya Seperti Apa Kameranya Ya Coba Ya Disini Saya Play Kita Harus Set Password Juga Username Admin New Password Oh Tau Tau Jadi Ini Nanti Saya Admin Terus Nanti Ini Bisa Dikelola Sama Siapa Aja Password Password Sudah Masuk Password Oke Saya Akan Coba Tes Kamera Disini Contohnya Seperti Apa Ya Kalian Bisa Lihat Arain Kamera Atau Saya Coba Ya Land Online Ya Contohnya Klik Nih Ya Kalian Bisa Lihat Saya Rekam Pake Handphone Kualitas Gambarnya Juga Biasa Aja Oke Terus Ini Saya Buter Kamera Dulu Saya Arain Ke Saya Aja Oh Gambarnya Bulet Oke Dan Ini Juga Bisa Kita Gerakan Otomatis Contohnya Aduh Nah Nih Jadi Kalau Kita Geser Geser Di Layar Ini Juga Kameramu Oh Ini Single Oh Jadi Nanti Bisa Dibagi Beberapa Kamera Ini Saya Single Aja Oke Ini Kamera Gerak Jadi Ini Kita Mencet Ke Arah Kanan Muter Terus Oh Ini Mentap Kita Balik Lagi Kesini Ini Muter Sendiri Oke Arain Kebawah Oh Mentap Ya Contohnya Wah Ada Sleka Ya Apa Terus Ini Dulu Oh Motion track Ini Saya On Dulu Oke Teman Teman Jadi Ini Saya Mau Coba Motion track Ini Kamera Di Bawah Saya Coba Pake Tangan Disini Gerak Nggak Oh Gerak Ya Tapi Geraknya Nggak Beraturan Ini Ini Saya Coba Ke Atas Oh Ini Agak Delay Ini Kameranya Bingung Ini Ya Ya Ini Ini Saya Dengarkan Ke Atas Bisa Nggak Oh Kameranya Bingung Muter Oke Terus Saya Coba Lagi Mode Apa Jangan Disini Oh Gambar Tadi Aneh Ya Namanya Harga 200.000 Ya Enggak Merahnya Ya Apa Adanya Kayak Gini Oke Saya Coba Lagi Ini Ini Kualitas Ini Apa Masih Bingung Coba Nanti Ini Kok Ini Sudah Kualitas Sudah Terkoneksi Ya Saya Coba Dulu Ini Saya Naikkan Oh Agak Delay Lagi Oh 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 Seperti Ini Teman Sore Terus Kalau Untuk Speak Nyo Ya Speak Ya Tes Bu Anter Cek 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 Ada Speakernya Misalkan Oh Jadi Misalkan Di depan Di depan Rumah Ada Orang Ketuk Pintu Terus Kita Apa Bisa Komunikasi Juga Selain Telepon Katakanlah Di luar Halo Siapa Itu Di luar Suaranya Meti Ini Ini Oke Itu Tadi Speaker Kalau Kita Record Ini Rekord Ini Kelihatannya Masuk Ke Ini Kem Memori Handphone Apa Ini Saya Kurang Tahu Ini Di album Jadi Ini Kelihatannya Langsung Masuk Ke Memory Handphone Di Mana Di Memory Handphone Di gadget Ini Oke Jadi Seperti Ini Teman Teman Untuk Ngeaktifin Ya Sebenarnya Mudah Cuman Karena Ini Kita Lihat Ada Harga Ada Rupa Barangnya Seperti Ini Oke Yang Penting Gak Apa Ini Masih Bisa Dipakai Dan Ini Masih Bisa Terkoneksi Dengan Handphone Dan Ini Bisa Dipakai Untuk Beberapa Gadget Atau Handphone Gak Tahu Ini Bisa Berapa Pemakai Saya Belum Ini Tentang Ini Yang Penting Ini Katakan Saya Sebagai Admin Terus Nanti Anggota Keluarga Juga Bisa Ikut Memantau Jadi CCTV Ini Dengan Harga Murah Bisa Apa Ya Kalian Ya Coba Coba Mau Beli Monggo Kalau Saya Cuman Sengaja Kemarin Beli Hasilnya Seperti Apa Kalau Masih Bisa Dimanfaatin Syukur Syukur Gak Apa Jadi Seperti Ini Teman Teman Bila Mana Ada Kurangnya Dan Lebihnya Mohon Maaf Karena Saya Masih Belajar Kameranya Seperti Apa Dan Ini Saya Tidak Di Endorse Kalau Saya Di Endorse Pasti Dikasih Tutorial Yang Dulu Dan Saya Lebih Detail Dan Ini Apa Ya Teman Juga Menurutku Dengan Kamera CCTV Dengan Harga 200.000 Udah IP Cam Bisa Kita Pakai Secara Mandiri Di Rumah Kita Pasang Di Kamar Di Ruang Tamu Atau Di Teras Itu Bisa Dan Ini Juga Bisa Dipantau Dari Jarak Jauh Dengan Konektivitas Wifi Yang Ada Di Rumah Atau Pakai Kartu Data Oke Teman Teman Contohnya Seperti Ini Oke Selamat Mencoba Syukur Syukur Kalian Mencoba Nanti Mereview Dengan Harga Yang Lebih Bagus Ikut Ikutan Beli Nanti Oke Syukur Syukur Nanti Ada Yang Endorse Saya Tunggu Endorse Dari Produk Kalian Oke Terima Kasih